Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ini tadi Kebetulan sekali ya Saya buat video Masih siang hari Biasanya sore hari ya Karena ada beberapa Kelompok tani Tadi dari Kediri Dari Kecamatan Sambi Yang telah usai berkunjung Makanya pagi-pagi saya sudah Di kebun ya Untuk Menemani Beberapa kelompok tani Dari Kediri khususnya Semoga Sahabat-sahabat semua selalu dilimpari Rizkinya Allah SWT Semoga kesehatan Kebahagiaan Keselamatan selalu menyertai sahabat-sahabat semua Pagi hari ini Setengah siang ya Ini saya ingin berbagi Bagaimana alpukat ini Bisa berbuah lebat sepanjang tahun Untuk itu Ikuti ya Video ini hingga akhir Nah Jadi Perawatan Fase vegetatif ya Kalau Generatif ya Generatif itu Masa-masa Alpukat ketika sudah Menginjak dewasa Atau kalau saya Di minimal dua tahun itu Sudah masuk Perawatan alpukat dewasa Atau generatif ya Atau di arah bunga Banyak pertanyaan di WA Itu perawatan bagaimana Pak Setelah satu setengah tahun Nah itu Penting untuk diketahui ya Agar produktivitas alpukat itu Terus Berbuah lebat ya Bisa berbuah lebat Sepanjang tahun Sepanjang tahun itu Kok Tanpa henti bukan Berarti ya Jadi kalau saya Menganalohkan Yang namanya sepanjang tahun itu Kalau saya tetap ya Alpukat aligator Maupun Markus Ini yang Markus Yang bulut-bulut ini Ini Kalau saya tetap ya Sesuai dengan pengalaman Yang saya Pernah lakukan Atau pernah alami Alpukat dua jenis ini Dua tahun Tiga kali panen ya Tetapi Itu harus Perawatannya harus bagus Ya Perawatan bagus itu Kalau Masa-masa Memang Umur sudah di Minimal Dua tahun Kita arahkan Perawatan itu Sudah masuk Ke perawatan Generatif Atau bunga Ya Nah Itu perawatannya Bagaimana Nah Ada beberapa hal Yang perlu dipahami Ini sesuai pengalaman saya Sekali lagi ya Saya tidak menyampaikan Ini masalah teori ya Ini pengalaman Jadi Sahabat-sahabat semua Bisa ya Tahapannya itu Bagaimana Jadi setelah Alpukat itu Umur dua tahun Ya Buat ya Buat ya Ini Buat lingkaran ya Buat lingkaran itu Tetap-tetap lurus Daun terakhirnya ini Jadi di bawah sini ya Ya Di bawah sini Coba Saya coba garis ya Di sini Nah ini buat lingkaran Di sini ya Di sini melingkar Melingkari pohon ya Melingkari pohon Itu tepat di daun terakhir Kedalamannya berapa ini Paritnya ini Yang kita buat Itu sekurang-kurangnya 30 cm ya Kalau saya Biasanya 40 cm Nah Setelah kita buat Parit Ya Lebar parit ini 20 cm Kedalamannya 30-40 cm Buat melingkar Melingkari pohonnya ya Nah Setelah itu Campurkan beberapa Hal Kalau saya Campurannya Saya memakai Pupuk kandangnya itu Saya ambilkan dari Kotoran kambing Itu Ke satu pohon Sekurang-kurangnya 25-30 kg Ya Itu Posisi Kotoran kambing Itu Kering tidak Basah tidak Jadi Bahasa jalannya itu Mamel Ya Jadi Mamel itu Kalau kita Peras Itu Mengeluarkan air Tetapi Kalau kita Cuma pegang Itu tidak Meneteskan air Itu bagi saya Itu ya Mamel Itu cukup Satu karung Satu karung 50 kg Pakan Ternak Ayam Itu Kalau kambing Sekitar 25-35 kg Satu karung Satu pohon Ini Ini cukup Setelah kita Buat Paret Itu tahapannya Agar Alpokat ini Bisa buah Lebat Sepanjang tahun Itu perlu Diketahui Sahabat-sahabat Semua Ini saya Berbagi Saya membagikan Pengalaman Bukan teori Setelah kita Buat paret Melingkar Melingkari Di daun terakhir Melingkar Di daun terakhir Ini Nah itu Kedalaman 30 cm Sekurang-kurangnya Minimal Sekurang-kurangnya 30-40 cm Nah itu Kita isi apa Setelah kita gali Lebar Paretnya itu 20 cm Kedalaman 30-40 cm Nah kita isi Galian itu Dengan kotoran Kambing Sekurang-kurangnya 25-30 kg Sementara Kapur Pertanian Kalau kapur Pertanian itu Tidak kita campurkan Dengan Anu ya Tidak kita campurkan Dengan kohe nya Tetapi kita tebar Kita tebar Itu mulai Batang sana Sampai melingkar Nah ini Melingkar Di sekitar pohon Nah jadi Mengelilingi Paret juga Tadi Sementara itu Juga ada Tambahan KCL Urea TSP Nah itu Nanti Detil ukuran Nanti akan Saya sampaikan Pada Diagram nya Nanti saya Buatkan diagram Nanti bisa diakses Atau Bisa dilihat Nanti sahabat-sahabat Semua bisa melihatnya Atau mungkin Kalau lebih detil Untuk sesi ini Nanti saya buatkan PDF sendiri Sahabat-sahabat Semua tinggal WA saya pak Saya minta PDF yang Perawatan Alpokat Yang fasenya Fasenya Fasen relatif Karena perawatan Fasen relatif Dan vegetatif Tentu Sangat berbeda Karena yang Di aplikasikan Kan pasti beda Itu nanti Silahkan Sahabat-sahabat Semua silahkan WA Nanti akan saya kirim PDF nya Gitu ya Nah Selain itu Ya Kebutuhan Selain Setelah kita Buat lagi Rubang Parit tadi itu Kita buat Parit Selebar 20 cm Kedalaman 30-40 cm Setelah kita Isi Dengan campuran Pupuk tadi Kita timbun lagi Dan timbunan itu tadi Kita kocor dengan Air Secukupnya Sampai sekiranya Basah Setelah basah Baru Baru kita Timbun lagi Nah Nah itu Sesi yang Tidak kalah Pentingnya Dengan fase-fase Tahapan tadi Itu Kita juga Harus Melakukan Penyiraman Air Ini Jadi kalau Pohon alpukat Ini ya Kalau Ketika Masa produksi Itu Sekurang-kurangnya Minimal per hari Itu Dia membutuhkan Sekurang-kurangnya 20 liter air Ya Itu penting Ibaratnya Ketika manusia Ketika istri Atau Ibu kita itu Mengandung Itu kebutuhan airnya Akan tinggi Kebutuhan nutrisinya Tinggi Makanya Fase perawatan Generatif itu Penting untuk Diketahui Biasanya Saya lakukan itu Ketika Masa awal Mulai bunga Itu kita gali Seperti itu Ya Tahapannya Seperti tadi itu Itu memasuki Kalau Biasanya Kalau kita ambil Bulan itu Biasanya Bulan 6 Artinya Bulan 6 Kita gali 30 cm Ini Ini Bagi Alpukat Yang sudah Minimal umur 2 tahun Kalau masih Di bawah 2 tahun Perawatannya Secara Sudah Saya sampaikan Perawatan Di video Yang lain Ini Khusus Hari ini Kita hanya Membahas Masalah Perawatan Alpukat Agar terus Berbuah Lebat Sepanjang Tahun Itu Polanya Wajib Polanya Wajib Kita ketahui Jadi Kalau saya Biasanya Memasuki Musim bunga Itu Bulan 6 Itu Kita sudah Siapkan Kecukupan Nutrisinya Itu Makanya Kita buat Lubang Kita buat Parit Sekali lagi Lebar 20 Kedalaman 30-40 cm Kita isi Bahan-bahan Tadi Detil Silahkan WA Itu Air Jangan sampai Kurang Setelah Nanti Ini Petik Petiknya Nanti Bulan 3 Bulan 2 Sampai Bulan 3 Ini Marcos Sama Aligator 148 Pohon Totalnya Semua Kalau Saya Berdiri Sini Kira Ini Memang Hanya Sedikit Sampai Belakang Sana Nanti Setelah Ini Air Jangan Sampai Alfa Jangan Sampai Kurang Kita Usahakan Karena Perlu Diketahui Alpokat Itu Ini Masih Pentil Umurnya 3 Bulan Ini Sudah Berat Mencapai 9 On Ini Aligator Sampai Di Atas Sana Tidak Usah Hitung Hitung Yang Mahal Kalau Satu Kilo Seharga Rp20 Kalau Satu Ini Katakan 8 On Sampai Satu Kilo Katakan Ini Sampai Atas Sana Ada 100 Sudah Kelihatan Sudah Dibaca Satu Bici Satu Kilo Katakan Dengan Harga Rp20 Rp100 Sudah Rp2 Juta Itu Hitung Hitung Yang Simple Sekali Ini Bukan Hoa Ini Saya Katakan Harga Minimal Saja Belum Harga Yang Maksimal Kemarin Saya Sudah Tanya Kepada Pembeli Di Blitar Sini Khususnya Dia Berani Di Angka Rp32 Rp500 Per Kilonya Ini Bukan Hoa Kalau Ini Punya 100 Batang Sudah Kalikan Sendiri Aja Satu Pohon Rp20 Kilo Sudah Sudah Mantap Menggapai Satu Impian Mobil Yang Sudah 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 Ketemu Nah Ini Bisa Dilihat Sampai Atas Atas Sana Semua Lebat Kuncinya Disitu Tadi Kita Buat Parit Melingkar Kedalaman 30 Sampai 40 Senti Dengan Lebar 20 Senti Kita Isi Bahan Bahan Organik Tadi Itu Kita Lakukan Per Enam Bulan Sekali Nah Itu Yang Penting Dan Jangan Sampai Lupa Kalau Air Itu Dilakukan Sekurang Kurang Per Hari Atau Seminggu Jangan Kurang Dari Empat Kali Wah Ini Sudah Aligator Ya Sudah Sangat Besar Kenapa Ini Saya Tutup Pakai Plastik Plastik Ini Nah Ini Ada Cerita Sikit Ada Di Tanya Pak Apa Jadi Brongsong Sebetulnya Alpokatu Enggak Nah Kebetulan Ini Kan Kebunnya Dekat Dengan Ini Nah Itu Bambu Bambu Di Sana Ini Kalau Malam Dihinggapi Ke Kelelawar Dia Mau Makan Sebetulnya Tapi Mungkin Rasanya Enggak Enak Bagaimana Ini Cuma Dihinggapi Aja Jadi Kulitnya Agak Rusak Banyak Yang Jatuh Jadi Ditabrai Dipakai Gandul Begini Itu Banyak Jatuh Makanya Saya Tutup Ini Sebetulnya Untuk Mengantisi Kelelawar Saja Itu Mungkin Apa yang Bisa Saya Bagi Ke Sahabat Sahabat Semua Agar Alpokat Dapat Berbuah Lebat Sepanjang Tahun Kuncinya Seperti Apa Ini Fase Generatifnya Perawatnya Seperti Apa Mungkin Itu Sekali Lagi Apa Yang Saya Bagi Kepada Sahabat Semua Semoga Sahabat Semua Selalu Ditimpa Rizkinya Kalau Ada Kurang Lebih Maaf Silahkan Kalau Kurang Jelas Kurang Detil Silahkan Silahkan WA Oke Tapi Sekali lagi Saya Minta Benar Kesabarannya Memang Tidak Langsung Saya Langsung Membalas Membalasnya Karena Satu Dan Lain Saya Selalu Meluangkan Waktu Biasanya Habis Habis Maghrib Itu Waktu Waktu Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh